Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sintang melaksanakan pembukaan pelatihan kemandirian bagi warga binaan Pemasyarakatan Bidang Konstruksi yang bekerjasama dengan CP Ahira. Padahal tema yang diusung dari kegiatan ini adalah terciptanya warga Sintang. Kita membuka pembukaan pelaksanaan karya Umar Agus Pemasyarakatan Bidang Konstruksi sehingga kita bisa hadir dalam rangkaian acara pembukaan program pelatihan kegiatan kerja produkis bagi warga latihan kerja UKM Kabupaten Sintang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Dinas PUPR Kabupaten Sintang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, Dinas Sosial Kabupaten Sintang, dan CP Ahira Selaku Mitra Kegiatan Pelatihan. Kegiatan yang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dilanjutkan melaporan kasih Bim Nabi Guadja Sumarjianta. Beliau mengungkapkan pelatihan kemandirian konstruksi ini diikuti oleh 30 orang warga binaan yang dilaksanakan selama 42 hari mulai tanggal 6 Maret 2023 hingga 29 April 2020. Sehingga kita bisa hadir dalam rangkaian acara pembukaan program pelatihan kegiatan kerja produkis bagi warga kembangkan penampuan untuk kubu panduri sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan dapat diterima oleh masyarakat di lingkungannya ingin bekal pembinaan keterampilan yang diperoleh dari Lapa Sintang. Selanjutnya di kesempatan yang sama, Lapa Sintang Syekh Walid memberikan sambutan sekaligus pembukaan pelatihan kemandirian bagi warga binaan kemandirian. Kita telah melaksanakan kegiatan pembukaan pelatihan kemandirian dalam bidang konstruksi. Ada pun warga binaan yang membutuhkan berjumlah 30 orang dari berbagai macam kasus. Dan kegiatan ini mulai dilaksanakan hari ini pembukaan dilaksanakan di Lapa Sintang. Saya tadi dihadiri untuk kegiatan ini adalah Kepala Dinas Tengah Kerja, Kepala Dinas Penanaman Modal, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Simpungan Hidup. Alhamdulillah ada beberapa yang telah hadir berkaitan dengan memang satuan perangkat daerah yang berkaitan dengan Tupuksi kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Insasi Terkait yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan program pelatihan ini. Dan berkaitan dengan kegiatan dan berkaitan dengan kami telah memberikan selanjutnya antar instansi. Kemudahan genergi yang baik ini dapatkan nilai ibadah memberikan kebaikan kepada kita semua sehingga lapas atau warga binaan tidak dipandang sebelah mata. Kita harus memperlakukan mereka sebagai mestinya. Selanjutnya, Walid juga berharap kepada warga binaan agar mengikuti pelatihan kemandirian. Dan memudahkan dengan sinergitas yang sangat baik ini ke depannya pembinaan di lapas intang semakin baik dan warga binaan mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan skill jika kalau nanti dia bebas bisa dimanfaatkan untuk di masyarakat telah.